Konser Boy Band Blue dari Inggris, Indra Bekti mengaku sempat gugup kembali ke atas panggung sebagai host. Ia bahkan juga tidak kuasa menahan tangisnya saat para penonton menyapainya dan terlihat antusias. Perasaan itu muncul lantaran konser malam kemarin merupakan kali pertama Indra Bekti kembali ke dunia hiburan tanah air. Pasalnya diketahui, ia sempat vakum akibat mengalami pendarahan di bagian otak. Namun kondisi ini tidak menyurutkan niat pria yang akrab di sapa Inbek ini kembali bekerja. Berkat dukungan sahabat, keluarga maupun para penggemar yang juga meremaninya, membuat rasa kepercayaan diri Indra Bekti naik. Walaupun kekhawatiran juga sempat dirasakan sang presenter sebelum acara. Indra Bekti pun bersyukur dikelilingi orang yang terus mendukung dirinya untuk bisa sembuh dan melewati masa sakitnya itu. Bahkan, pihak promotor juga sangat perhatian dengan kondisinya seperti memberikan info sebelum naik ke atas panggung. Indra Bekti juga membenarkan bahwa ia sempat tidak kuasa menahan air matanya saat melihat antusiasme penonton konser Blue. Apalagi ada banyak penonton yang dengan tulus menyapa dan menanyakan kondisinya. Suami Aldila Jelita itu juga merasa terharu saat dirinya dipercaya oleh tim untuk membawakan acara ini seperti biasa saat sebelum jatuh sakit. Hal ini lantas membuat Indra Bekti semangat dan kembali yakin pada dirinya sendiri. Sebagai informasi, saat memandu konser Blue, Indra Bekti sendiri tampil menggunakan pakaian casual berwarna biru dan kuning. Banyak penonton yang terkesima dengan penampilannya yang tak seperti orang sakit. Banyak penonton yang terkesima dengan penonton yang terkesima dengan penonton. Penulanya itu seneng banget ya bisa kembali lagi di acara yang seperti ini bagusnya. Terus udah gitu apa namanya aku memang diberikan infus ya sama teman-teman dari medis lah gitu ya. Dari situ akhirnya Alhamdulillah ada otak, semangat dan badan Jadi akhirnya jadi satu antara halus sama reality itu tadi ya Itu Alhamdulillah bisa dipisah-pisahin, bisa dipilah-pilah Kadang-kadang aku, ah udah kayaknya ngomongin gitu, sekarang gini gitu loh Tapi ya tadi ayah semangat karena, ayah semangat karena Kadang-kadang hari ini ayah dipercaya untuk, ya betul Aku hari ini dipercaya disuruh kerja sama temen aku, apa namanya Dan Alhamdulillah ya happy, ya pengen kerja kan ya Pengen dong bunda, pengen kerja Kali juga sempet nangis kak, waktu fans nyapakan Wah betul, itu terharu banget Maksudnya mereka masih mau menyapa aku yang mungkin Kalau boleh dibilang, siapalah saya gitu kali dibanding sama Tahu baru-baru yang masih dulu, maka tuh waktu selama ya bunda Saya hanya, ya soal promotor Bukan Mereka kamu promotor ini sih datangin loh, kalau nggak ada saya Mereka, ya datang juga sih Terimakasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!